Pondok pesantren Darunajah 14 berikan tepuk tangan antum untuk nusangka bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa sanaan ala Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insana allamahul bayan nusalli wa nusallimu ala nabiyina muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyuna al-qail inna minal bayanil asihra wa ba'at salam ta'zim, hormat dan cinta kami untuk burunda tercinta kebiktah semoga antum selalu sehat dan dawa mulafi salam hormat kami untuk usan hamdan yang selalu ngintip status kami jadi bulunya ini selalu ngintip status dan story tapi tanpa diintip anak gak bisa hadir bersama Darunajah 14 hari ayu al-asatilah para dewan guru yang kami hormati malam bersama nuru ilmi Darunajah mempesona bersama ratusan santriwan santriwati malam hari ini ketika di luar sana suasana tegang teman-teman di istana suasana tegang tapi hari ini melalui santri tv betul gak Ustaz? anu masih ingat anu selalu mantau santri tv melalui santri tv kami live kami hadir bahwa generasi nuru ilmi Darunajah 14 akan mampu hiasi langit nusangkara audionya stand by kan Ustaz? jadi tidak dimyuk akhirnya audionya mati lagi audio laptopnya di stand by kan aja tidak dimyuk nah diangkat aja nah i see pertanyaan pertama adalah siapkah antum belajar malam hari ini? no suara antum hanya terdengar hanya 10% disini siap belajar malam hari ini? nusantara inilah dari atmosfer nuru ilmi Darunajah 14 kami hadir stand by angkat tangan kanan seperti Pak Kiai katakan tadi tangan kanan dengan kolamnya kolam angkat tangan kiri dengan kurosanya amazing I like it enough people anak paling seneng pasti banyak yang bisik-bisik ada yang bawa kolam dua apa tidak? tapi semuanya turunkan kembali tangannya people kita mulai segmen pertama semuanya fokus ke depan dulu anak belum tahu kalau disini ada ko'ah ya Allah ya Rabbah dulu Ustaz anak hadir disana di awla elhamrah tapi disitu kami berdoa ya Allah mudah-mudahan ilmi nanti suatu saat ada ko'ah tulis di ma'at ternyata Allah sami Allah karib awlanya kayaknya awla terbesar di bumi Darunajah ini luar biasa wagatil agak duduk dengan tenang anak agak khawatir malam hari ini khawatirnya kalau anak tak bisa bermain cantik dengan alam dulu ilmi yang akan terjadi akan banyak yang mengandikan cipta dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini soalnya enak banget kita sangat kasih kita kita mulai segmen pertama layarnya sudah muncul disini jadi saya minta semuanya fokus ke depan bibak ini tulisannya ada tulisan suami bumi dengan kafal semuanya akan mampu ya silahkan saya ulangi bibak kenapa putri oh gak bisa lihat oh iya sebentar nah ya sebentar anak jadi kaget kenapa pada berdaya gitu semua beruntung saat ribut bisa melihat layarnya padahal keren banget loh gambarnya ini kan keren banget kita ulangi lagi sampai lupa sampai mana anak bicara tadi ya sebentar lagi ini saya tak mau peratau tulisannya adalah selami bumi dan atmosf nurul ilmi ini dengan kafal kafal jangan setelah salah kalau antum menyelami alam nurul ilmi setengah setengah hasilnya pasti setelah setelah wahai kakak kakak kelas 3 wahai kakak kakak kelas akhir selami alam nurul ilmi ini dengan kafal pasti yang temakan dia silam itu santar halilailah malam ini malam yang penuh kami banggakan ketika ungkapan sang penyair itu mengatakan tajri liah bimalatastahi subun amin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan banyak yang mereka merindukan telah 14 malam kita satu frame tapi ketika Allah sudah kami keboton malam ini kita satu frame dan saatnya kita hadirkan hati kita hadirkan mind kita hadirkan spirit kita untuk bersama-sama menyelami apos bin rodo ini tepuk tangan untuk kita semua tulisan yang muncul di layar dan di background tulisannya adalah amazing motivation itu lebih aman dibandingkan kalau anak tulis di layar belakang tulisannya adalah amazing public speaking kalau anak tulis amazing public speaking Jalunan Jalunan 14 akan mengira kalau malam ini adalah malam mahadur dan survei membuktikan dari Sabang sampai Tibika Papua santri 90% banyak yang alergi dengan mahadur anak imat sekali malam ini lebih relax sama bicara kenapa anak katakan itu ada satu pesantren di Padang Poyaklumbu hari Jumat kami adakan ada segmen public speaking 2000 santri hadir tulisan yang muncul di belakang adalah seminar public speaking di lima menit pertama apa yang terjadi Pak Yainya mengatakan Pak Yainya apakah untuk melihat solotan mata santri malam ini tak ada dipandang anak katakan betul Beliau mengatakan lagi Pak Yainya tahu alasan dia kenapa karena ada tulisan di belakang public speaking ketika ada muhadur malam Jumat hari kami sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan anak yakin kalau di Donaja 14 saya yakin tapi kita buktikan walaupun tulisan amazing motivation tapi sesekali anak akan minta nanti ada segmen I choose one of you anak akhtar wahid dan minkum dia takut dan guna dan pegangkan microphone anak akan memilih satu diantara untuk maju ke depan dan pegangkan microphone pasti hati siap putihnya ada titik warna merah atau di baju putihnya ada titik warna merah dan lama dia disitu berarti dia yang maju ke depan dan bicara mulai kita mulai dimulai dari sekarang ini di orang dalam hitungan tiga mundur ini di orang tiga dua yang pertama maju ke depan adalah bahwa vera isadabogor standby 102.7 menurut ilmi saya temukan orangnya bimbo semakin menuntung itu yang saya pilih eh putri yang putra dia santai-santai aja tiga dua semakin antum menatap ke depan itu yang bikin saya bingung dua satu saya temukan orang semakin antum bersuara itu mudah untuk kami pilih nah masya masya Allah masalah antinop mantap eh putri semua pun tak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala kejadian lagi ustaz dia hamrah kenapa hei putra santri putra kalau antum melihat barusan itu pun tak tengok semua kebelakang yang kasihan yang di belakang dia bilang bukan anak Allah kena prank tapi saya suka di 5 menit awal pecah auditorium tepuk tangan untuk kita semua maka nanti siapapun antum yang duduk rapih selama 1 jam ke depan pasti akan mendapatkan hadiah eksklusif dari tim istana dan hadiahnya kami akan berikan putra yang melihat gambar ini ini hadiah untuk santri putra dan santri putri sudah muncul layarnya putra ini hadiah untuk santri putra yang putri sebentar ya santri putra yang duduk dengan rapih akan dapat hadiah dalam hitungan tiga mundur tiga dua satu no one no one sleeping tak mungkin untuk mengantuk karena untuk berpikir ya Allah kalau mengantuk nanti akan akan maju ke depannya 2 1 pasti yang antun bilang Pak Evi Chandra Pak Evi Chandra Pak Evi Chandra hadiahnya apa Pak Evi ini hadiah untuk santri putra nanti pengasuhan bagian keamanan saya di depan untuk membagikan hadiah ini khusus untuk Darunajan 14 ini dia pasti antun bilang Pak Evi Chandra hadiah ini anak akan terima dengan lapang dada apapun apa pun wujudnya pasti antun mengatakan Pak Evi Chandra maksudnya apa nah setiap santri yang duduk depan anak wujud antun ada kelebihan dan ada kekurangannya kenapa anak katakan ini antun melihat mobil ini mobil ini ada kelebihan dan kekurangannya kekurangannya apa oh kurang banyak gitu ya betul kan kelebihannya kita melihat yang tetap unik dan membuat suasana lebih ceria karena melihat gambar yang unik terbuk tangan untuk kita semua hari ini dan dalam segmen ini akan antun berselancar untuk membawa satu topik bahwa setiap antun yang ada hari ini wajib untuk menjawab tiga kata yang saya munculkan khususnya untuk santri baru yang baru pertama kali kita satu frame malam hari ini tulisannya adalah ini dia wujudkan seperti di Alhamra hari itu ketika kami tanya antun are you ready jawaban adalah yes sir are you ready suaranya angkat lagi are you ready amazing santri baru pasti bertanya-tanya walau hari ini yang santri baru boleh dong nah gak bakal diip terima kasih yang santri baru pasti bertanya-tanya ini siapa pembicara ini datang dari mana dan siapa namanya yang santri lama mereka sudah tahu dan sekiranya pernah ketemu satu frame di bawah sana ismi happy chandra nanti tak ada lagi yang bertanya apa happy chandra kenapa namanya happy anak jawab sebelum anda bertanya kenapa nama anak happy karena dulu waktu lahir anak tidak menangis jadi anak pas lahir anak langsung tertawa makanya anak happy apapun yang terjadi tetap happy walaupun kalah tetap happy intinya kita harus hei dulu intinya kita harus itu dong yang santri baru bertanya lagi ustad kok berani datang ke dano jam 14 apa antum pernah di pesantren apa antum juga alungnya di pesantren anak akan jawab pertanyaan antum itu karena anak pernah terlahir dari alam atmosfer pesantren sama seperti antum hari ini anak pernah merasakan baik-baik himna seperti di bumi darun aja anak pernah duduk seperti antum people menggunakan blazer warna hitamnya anak pernah sembah seperti antum menggunakan baju putih dan kostum hitamnya anak pernah merasakan air dari alam pesantren sama seperti alam menurut ilmi anak pernah merasakan injakan tanah di bumi pesantren sama seperti antum kita semua terpaut dalam balutan cinta baik-baik himna yang antum dengar detik ini tak ada kata yang mustahil people yang pernah mendengar baik-baik himna ini otaknya mereview ke semua perjalanan yang pernah di alaminya gambar ini audio ini anak bawa kemana-mana sejak tahun 2008 wahai darun najah 14 gambar ini audio yang antum dengar malam hari ini anak bawa ke setiap kemanapun anak pergi kalau anak pernah terlahir dari alam penampusatan ini padar Allah azawajallah tahun 2008 hari itu kami membawakan satu misi setelah diizinkan oleh kei syukri zarkasi Allah ya rahm saat itulah siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD anak tasik malaya selatan yang dulunya tidak bisa ngomong apa-apa wahai santri baru siapa yang mengira anak cilik anak tasik malaya selatan yang dulunya anak tak bisa tampil seperti ini karena ada energi doa seorang ibu di belakang panggung kecil anak alumni pesantren itu ternyata Allah menggerakkan kami menjadi MC di acara konferensi timur dan asiat saya sharekan kepada all of people nurul ilmi daunacir 14 saya tanya ke usada alam dan ustad apakah teman-teman ini pernah ikutan segmen sebelumnya ada santri baru yang belum pernah temukan satu segmen ini hai teman-teman santri baru pastikan bertanya atau kakak-kakak usada-usada yang belum pernah ketemu dengan satu frame acara hari ini pastikan bertanya PHP Chandra apa tugasnya di acara kenegaraan setiap dibaca press kita ada voice di belakangnya atau di acara kenegaraan KTT ASEAN atau G20 di Bali atau acara 17 Agustus atau pasti pernah mendengar ada suara di announce dari golden room dan muncul suara ini Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia sang 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 merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapat tanah persa dan nusantara presiden republik Indonesia bersama tamu negara konferensi timur tengah tiba di istana negara hadirin di mohon berdiri antar antar pernah dengar suara hidup itu namanya apa tugasnya voice over atau muscle of ceremony jadi nanti kalau ada event di ilmi daun 14 dan ada yang bicara di belakang panggung itu namanya voice over oke dan setelah itu keluarlah dari zona istana bergabung dengan para voice over anda belajar tentang dunia voice itu selalu berada di pesantren amazing motivation malam hari ini anda tak mau ada generasi yang mengatakan ustaz anda nanti kalau udah keluar dari pesantren anda mau jadi apa karena terbukti sampai hari ini banyak profesi-profesi di luar sana nafi lil'umah dan berawal dari alam pesantren jadi bismillah ternyata voice over pengisi suara bukan terlahir dari anak-anak SMK movie media channel 8 dan akan pasti pernah mendengar audio ini sesaat lagi anda akan mengikuti kabar petang di TV1 memang beda TV1 memang beda pernah dengar suara itu simple anak jauh-jauh dari Kasih Malaya menuju ke Jakarta naik bis berdiri pula 7 jam pas nyampe ke TV1 hanya ngomong 4 detik itu TV1 memang beda habis itu anak balik lagi ke Tasih Malaya dan Antum pasti bertanya Ustaz apa enak kerjaan kayak gitu hey ternyata saya menikmati peran itu ketika bergabung dengan teman-teman di TransTV ternyata santri pun bisa berkiprah di salah satu TV PC dan itu lagi on hati itu di TV nasional Antum pasti bertanya kita nostalgia dengan TV rumah sebentar Antum bertanya Ustaz sebagai apa Antum TransTV kita nge-suara di channel yang satu Antum pasti pernah mendengar malam-malam dulu sebelum kau masuk ke 12 jam 14 Antum pasti pernah mendengar ada suara ini Bioskop TransTV it's back Bioskop TransTV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru Bioskop TransTV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terjenal pertama kali tayang di layar kaca Indonesia semua itu hanya Anda temukan di Bioskop TransTV pernah dengar suara itu itu namanya face over ayo anak jadi Budapir Antum hari ini Kulu Jemaatan voice over Antum dapat movodat baru malam hari ini voice over jadi besok untuk para pengurus Anda gak bahas ini lagi langsung ke segmen berikutnya and then Anda berkiprah pagi-pagi ditelan setuju wahai ibu-ibu Anda ketika dibunyiapkan serapan pagi ditelan setuju ada suguhan eksklusif ada satu acara ini dia acaranya azar mau dengar suaranya Antum udah mulai ngantuk mau dengar suaranya oh Masya Allah di hazanah Antum pasti pernah mendengar ada suara muncul di hazanah teran setuju dan muncul suara ini lagi nunggu ya Antum mau dengar suaranya Antum pasti pernah mendengar ada suara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya acara ini persembahan dari hazanah setuju kami mengucapkan selamat menundaikan ibadah puasa pernah dengar suara itu itu namanya voice over kuul jama'ah dan voice over and last kita bergabung dengan dunia vokal salah satunya adalah menjadi dabar pengisi suara film teman-teman santri baru dabar itu mengisi suara film yang pasti bukan film Doraemon anda gak bisa mengisi suara film itu and you pasti pernah mendengar ada film yang muncul di antv dan kita mengisi suara film di filmnya mahabarata dan juga apa biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini kah mau dengar suaranya nanti kalau saya ke dalam jam 14 lagi ya kak ya ya sekarang aku masih pernah mendengar ada karakter vokal ternyata santri bisa jadi MC kan santri bisa jadi VO voice over and then santri pun bisa menjadi dabar and then kita mengisi suara film di film yang satu ini ingat Arjuna ketika kau langkahkan kakimu itu maka sungai gangga ini akan berubah menjadi lautan jarak hehehe 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 kau dengar suara itu hehehe 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 ternyata kipra-kipra ini terbukti di atas karpet merah orang-orang protokol mengatakan apa mas emang dipesan diajarin MC mas mereka gak tau kalau dipesan diajarin public speaking ada MC talent dan ini terbukti bahwa dari sini anak membawa tagline temanya bahwa santri harus berkiprah di negeri ini hiasi langit usantara setuju setuju karena terbukti selama kami runso ke beberapa titik di Indonesia ada karakter yang unik yang kami munculkan apa karakternya bahwa setiap karakter santri itu unik tidak mungkin sama yang putri silahkan dibaca sudah muncul ayah oh iya saya ajak yang putra silahkan dibaca wahid isal 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 generasi putri itu unik generasi santri itu unik pasti karakternya berbeda-beda karena apa kami runso ke beberapa titik di negeri ini ternyata ada dua benda yang di highlight oleh puluhan ribu santri apa itu kak yang pertama ini gambarnya apa itu kak ada silat di sini kami katakan di alhamdulillah waktu itu dua tahun yang lalu kita refresh kembali bahwa setiap antum ini punya kelebihan dan punya kekurangan ada di antara antum yang dia powernya luar biasa tapi tidak sedikit di antara antum yang lalu dia di otak kirinya antum kalau melihat silat-silat ini punya kelebihan kelebihan silat ini adalah dia tajam tapi dia punya kekurangan apa kekurangannya anda belum pernah denger kalau silat ini bisa digunakan untuk menebang pohon itu silat ada yang kedua ada kapak kapak ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan kelebihan kapak ini satu kali pasang pohon bisa tumbang tapi dia juga punya kekurangan apa kekurangan dari kapak ini anda belum pernah denger selama digontor dulu kak ada santri melanggar dan dibotak pakai kapak di seorang tua hari itu di alhamra santri pun juga sama para guru juga pernah melakukan treatment ini sekarang all of people di auditorium menurut ilmi Donaja 14 buktikan kepada semuanya kalau Atum pun bisa lakukan ini apa maksudnya Pak Hapi Chandra Atum hanya diminta untuk mengangkat kedua tangannya dan fokus di segmen ini jangan sampai gantau karena yang mengangkat kedua tangannya hari ini menunjukkan dia punya spirit yang luar biasa ada filosofi yang mengangkat kedua tangan dia anaknya pasti semangat dia sehat cerdas trampil dan ceria buktikan ya jangan sampai gagal di alhamra waktu itu banyak yang gagal tapi kami yakin hari ini tidak boleh ada yang gagal kakak-kakak kelas 6 juga ikutan kita mulai dari sekarang angkat kedua tangannya di multimedia ambil gambarnya dia mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi yang semangat dia mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi yang sehat dia anaknya terampil dia ceria stayin baik gak aku masih aman tapi ketika anak bilang nak ketika anak bilang buka tanganmu tetap terbuka tapi ketika anak bilang tutup tanganmu langsung tutup refresh kembali jangan sampai gagal mulai fokus semuanya antum gagal maju ke depan standby seminar berasal konser buka buka tutup tutup buka tutup buka tutup buka tutup tutup mulai 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 banyak diantara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran mulai gak udah sampai subuh aja kita kayak gini stand by tutup anda boleh moving ke depan saya tutup 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 buka tutup buka tutup tutup buka tutup salam maju ke depannya mulai gak buka 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 tutup 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 ya santri putra banyak yang berdoa dia mengatakan ya Allah jangan sampai seratus dan kembali dari sini segbenya udah nampak segben satu dua tiga anak berada di atas 4-5-6 ada mulai merapat ke sini karena tim sudah tahu kalau anak pasti moving menggunakan microphone ini dan tulisannya muncul setelahnya adalah anak-anak UI tiga ribu orang kumpul lagi di situ dan apa yang mereka lakukan mereka selama dua jam dari jam tiga belas sampai sore mereka latihan namanya upload hypnotic mereka dilatih otak kanannya otak kirinya mereka fokus karena mereka jangan sampai salah anak-anak padang pek kumbu kampus sumatera utara fokus semua ke situ mereka datang hanya untuk melatih abelah setelah ketika saya mengatakan selamat pagi tepuk tangan selamat pagi atau masih ragu-ragu selamat pagi percaya atau tidak alam barbara pakar bahasa tubuh dari kalifornia itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah percaya dirinya di bawah 30% selamat pagi amazing antum benar-benar fokus antum gak mau dikatakan tidak pendek hari ini selamat pagi ketika saya mengatakan selamat siang tepuk tangan daun aja 14 dua kali selamat siang selamat pagi selamat siang aku fokus banget karena takut salah ya yang salah maju ke depan jangan sampai jangan sampai yang lain diem ada tepuk tangan sendiri itu musibah bagi dia ketika saya mengatakan selamat malam gak ada tepuk tangan sama sekali saya senang ini semua santri menomol selamat pagi selamat siang selamat siang selamat pagi selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang ini cara mendiamkan antum selamat pagi selamat siang selamat siang selamat siang pasti antum lagi menunggu malamnya betul antum bagus banget jangan sampai gagalkan gagal maju ke depan boys selamat pagi selamat siang ini orang di samping anak-anak lagi deg-degan tenang berada tenang tenang selamat pagi selamat siang selamat siang dia semakin kencang tepuk tangannya takut salah salah kau maju ke depan selamat pagi selamat siang cukup kah kita coba anak mau tau ini kakak dari mana awal bismillahirrahmanirrahim tenang berada tenang udah 14 malam saya senang assalamualaikum namanya siapa kau lupa namamu dipegang pundak sebelah kiri dia adalah orang ke 215 selama kasar dia akan lupa namanya dan siapa namamu kawan namamu siapa nah itu maksud harus gini nih bermain dengan darunan cekat luas ya assalamualaikum waalaikumsalam kenapa namanya suaranya jadi kayak gitu kayak ya tenang assalamualaikum amazing namanya siapa Muhammad akul ibad dari mana nak sekarang kelas berapa satu satri baru gak udah berapa lama di pondok tujuh bulan dua bulan lagi lahir berarti berdiri nak berdiri oke bismillah akul nama wali kelasnya siapa setali setali enggak maju ke depan lihat ke depan lagi kah nama acara hari ini apa amazing motivation sebentar namanya apa acaranya apa amazing motivation oke lihat ke arah lihat kesini gak lihat kesini tenang gak buka hipnotis nah bersama pembicara nama pembicaranya siapa pas dia hampir lupa namanya oh caranya tepuk tangan buat aktor video dari klip onnya lepas aja klip onnya lepas udah macet dia sampai deg-degan boleh anak pinjam mikrofon satu lagi putri saya menemukan makhluk yang satu ini ini stand by moderator stand by ya lihat sini mohon izin angkat mikrofonnya sebentar bukunya anak bawah angkat mikrofonnya lihat ke depan lihat kamera close apa assalamualaikum wassalamualaikum sudah makan sudah namanya siapa dari mana dari serang nama wali kelasnya siapa sudah berapa lama kau di pondok 7 tahun 7 bulan 7 bulan betul kayaknya 7 bulan dari ke depan hari ini acaranya apa amazing motivation amazing motivation bersama pembicara nama pembicaranya siapa ya itu dia yang bicaranya dari hati lihat ke depan perkenalkan namanya tapi dengan cara seperti ini assalamualaikum saya hebby chandra dari tasikmalaya jadi gak kayak gini assalamualaikum perkenalkan ya jadi nama saya itu adalah jadi begini saya itu udah niat dari kemarin yang perkenalkan jadi kelamaan oke assalamualaikum saya hebby chandra dari tasikmalaya udah siapa lihat kamera assalamualaikum saya hebby chandra dari tasikmalaya 3 2 silahkan assalamualaikum saya hebby chandra dari tasikmalaya lagi-lagi kayak alhamdan alhamdan bisa alhamdan kalau ingat waktu di alhamdan ada yang kayak gini nih dipegang pundak sebelah kiri namanya namanya sama dengan saya aku pakai namamu brother itu nama anak itu contoh kawan assalamualaikum saya pechandra dari tasikmalaya itu contoh aku pakai namamu oke antun bilang ustaz abby chandra kalau kayak gitu anak juga bisa maju kau ke depan anak jurusan komunikasi semester terakhir itu dia maju ke depan apa yang dia katakan assalamualaikum saya depok dari riduan udah kenceng salah pula dari tasikmalaya lihat kamera lihat brother ingat itu nama anak kau pakai nama oke amazing motivation buktikan depan semua kalau you bisa bicara hey orang tua itu yang saya suka luar biasa dia kalau di luar berarti kelas berapa kalau nak 6 SD kalau umur kalau umur kelas 6 SD tapi kalau di luar berarti kelas 7 SMP ya ya itu maksud anak anak luar sana brother anak SMP di luar sana maju ke depan apa yang terjadi dia pegang itu mikrofon dan terjadi gempa 8,9 sekarang hari ini alhamdulillah nih moderator anak minta tolong ambil one certificate atau 2024 di bulan Januari Februari dia adalah orang yang ke-165 setelah Makassar yang mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Canda Production Management hari ini kenapa percaya atau tidak kah hari ini dia maju ke depan kadang salah kadang keliru kadang benar tapi lihat 10 tahun lagi 20 tahun lagi MC Istana bukan kami lagi bisa jadi dia adalah alumni dari Donald Ilmi di rumah jam 14 bisa jadi oke pertanyaannya adalah apa yang udah nantung berada di dulu kamu punya impian pasti kamu punya impian apa cita-cita kita buktikan ya di tanggal 14 malam ketika di luar di euforia dengan pesan demokrasi Muhammad atau Ibn bisa jadi 30 tahun lagi 40 tahun lagi dia menjadi MC kenegaraan atau jadi Menteri Agama Republik Indonesia audionya bisa stand by tidak di mute setiap kaya anak minta untuk membacakan satu narasi bisa merapat ke layar tapi disipan dulu bisa diambil gambar silakan biar viral senyum berada setiap kembali 32 thank you disimpan sertifikatnya dulu merapat ke layar sana terus jangan pulang sampai layar terus cukup ada tulisan penarik disini angkat suaranya volume audio dari mixernya dikecilkan sedikit lagi kecilkan sedikit aja kita turunkan volume kita mulai tulisannya ini dia silahkan dibaca angkat lagi angkat lagi ini dia tulisannya the power of dream ini dia tulisannya tepuk tangan buat atur hari ini sudah muncul di layar visual ini hai putri lihat narasi ini dengan baik-baik atur sudah membacanya silahkan kembali atur terima kasih dikembalikan mikrofon tulisan yang muncul adalah ketika ada santri ditanya seperti atur hari ini apa impianmu santri itu menjawab Pak Epi Chandra impianku satu saya ingin bahagiakan orang tuaku Pak Epi ada juga yang menjawab Pak Epi aku punya guru aku punya ustad aku ingin bahagiatan mereka Pak Epi Chandra jawaban itu belum selesai teman-teman ingin membahagiakan orang lain pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan ketika seorang ibu ditanya apa kebahagiaanmu ibu saya ingin bahagiakan buah hatiku Pak Epi Chandra ketika dimunculkan gambar ini kalau antum ingin bahagiakan orang lain bahagiakan orang tua maka jawabannya adalah kamu sendiri harus terisi kebahagiaan lihat gelas ini jika antum ingin menuangkan air ke gelas orang lain pastikan gelasmu sendiri tidak kosong kakak kelas 6 ditanya ustad ustada ditanya ustada yang sudah berkeluarga ditanya what is your name jawabannya pasti akan sama anda ingin bahagiakan orang-orang pesona hari ini hadir pesona sang muslim pesona santri pesona sang muslim saatnya aku bahagia karena apa lihat kita ada tulisan menarik di layar ini yang belum anda munculkan di Alhambra dua tahun yang lalu apa tulisannya karena disini ada segmen motivasi segmen parenting run show dari titik Aceh terakhir di TBK Papua di bulan Desember 2023 kami capture impian santri terwujud hari itu kami buat highlight dari titik sabang sampai timika dan ini adalah impian santri yang hadir hari itu bersama para kiai para guru dan juga bahkan orang tuanya hadir satu frame di acara hari itu apa itu ini impiannya antung fokus ke layar dan kita lihat ini impian para santri di titik negeri ini antung bisa lihat dengan seksama kah keluarga hari itu menyaksikan satu potret mereka berharap anaknya itu menjadi anak kebanggaan anak itu melafatkan baik-baik Quran sambil berlinang air matanya karena disaksikan oleh ayahnya disaksikan oleh bundanya setelah melafatkan hatam bagian-bagian jus dalam Al-Quran dia tengok ke belakang nampak ayah bundanya disitu coba untuk melihatnya dengan hati anak-anakku bersyukurlah antung berada di alam pesantren bersyukurlah antung digerakkan oleh Allah berada di bumi nurul ilmi antung gak bersyukur kalau antung berada di nurul ilmi tiba-tiba antung setengah-setengah di dalamnya selami nurul ilmi di kafah seperti anak-anak mungil ini tangan-tangan mungil mereka tak jauh dari mushaf dan orang tuanya bangga kenapa anak-anak sharekan satu gambar ini depan antung biar antung meng-capture ya Allah anak harus seperti dia ya Allah anak harus seperti anak itu Pak Hebi Chandra wahai santri-santri baru ya Allah saya berniat Pak Hebi Chandra dalam pesona bulan syakban ini anak berikrar di tanah nurul ilmi ya Allah anak harus melanjutkan sampai selesai di pondok ini tidak setelah-setelah antung melihat ayah bundanya di belakang dia berlinang air matanya sambil mengatakan nah ayahmu ini belum bisa baca Al-Quran ibunya pun dia memegang pundak anak itu nah ibumu ini belum bisa baca Al-Quran tapi kau bisa melafatkan tiap baik-baik Al-Quran ini dengan indah bukankah ini impian Antum ini impian akal imbat dari serang ini impian santriwati di bumi menurut ilmi ini Antum ini bahagiakan mereka bahagiakan gurumu bahagiakan orang orang sekitar wahai pengurus yang akan kami ketemu besok anda tak akan munculkan gambar ini depan Antum cukup Antum melihat dengan seksama bahwa ini adalah impian dari semua santri ketika anak munculkan hei menurut ilmi dalam pesona bulan syaban what is your dream apa impian Ustada percaya atau tidak di muara bunga jambi ada satu santri Ustada anak kelas 3 KMI dia maju ke depan ini anaknya anak ini dia maju ke depan dia mengatakan Pak Chandra I have a dream aku punya impian apa impian Muna Pak Chandra aku terlahir dari muara bunga jambi Pak Chandra aku datang ke sini sendiri Pak Chandra tanpa kedua orangtuaku Pak H.P what is your parent mana orangtuamu Pak Chandra orangtuaku ini orang Aceh Pak H.P saat itu 2004 Pak Chandra gelombang tsunami Aceh dia sudah membuat orangtuaku ini kedua-duanya terlilit air Pak Chandra aku masih ingat Pak Chandra di atas gelombang tsunami Aceh aku masih baby Pak Chandra saat itu aku masih ingat dia mengatakan apa di atas lautan ombak dia berteriak di atas gelombang tsunami Aceh dan kalimatnya masih teringat sampai hari ini aku dipesantren Pak Chandra kalimat ibu itu di atas lautan ombak dia berteriak nah jika ibu mati hari ini kau harus bisa naji nah jika ibu mati di atas lautan tsunami ini nanti kau harus masuk pesantren kau harus bisa naji kau harus datang ke batu di sampah lain paling tidak kau bisa membacakan ayat-ayat Quran di atas batu kapan itu terjadi 2016 kami bertemu dengan anak ini bukankah itu juga impian dan dia menyampaikan impiannya impian dari anak merabungu adalah satu apa itu ya Allah haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api nuraka dan kurniakan buatnya surga tanpa iso baru tiga tahun di pesantren dia punya impian yang indah sama dengan anak ini dengan tulus dia curhat depan kakaknya dia menyampaikan demiannya dia menyampaikan dreamnya dia curhat dari kakaknya bukankah ini juga sama impian nur ilmi nur ilmi punya segudang impian daunajam 14 ini punya segudang impian keimithaludin juga punya impian antum juga punya impian semua alam atmosfer di alam nur ilmi punya impian apa maksudnya bacandra saatnya antum mengatakan rob itu mahal sekali lagi kami katakan rob itu maha baik santri putra tiga kata ini tiga beberapa kalimat ini antum katakan sama-sama dalam hitungan tiga mundur tiga dua satu katakan apa putri jangan kalah dengan yang putra saatnya antum mengatakan apa kalau antum masih mengatakan ya Allah engkau ini maha baik ya Allah antum diselamatkan dari virus prefrontal kortex di luar sana antum terselamatkan dari virus virus digitalisasi di luar sana rob itu maha baik saatnya kami mengatakan kepada antum my people bahwa semua orang kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya tapi pertolongan Allah tidak akan pernah terbatas dan saatnya nur ilmi bersama semua simitas akademika para guru santri all of people daun aja 14 saatnya mengatakan berdo'alah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin tepuk tangan untuk menurut ilmi daun aja kapasah masya Allah kembali one hour satu jam anak bicara tak terasa hari ini tapi kami yakin antum sudah meng-capture file-file yang sudah kami kirimkan kepada antum malam hari ini saatnya kita berdoa di segmen terakhir ini semua yang hadir hari ini saatnya mengatakan ya Allah saatnya saya harus menjadi santri yang bahagia di alam pesantin ini andaikan nanti anda digerakkan oleh Allah berada di titik ini lagi anda akan melihat masih ada generasi ilmi yang masih bertahan di atas samudera karena apa lihat sebelum saya tutup segmen ini ada santri selama kami lulus semua pondok darun aja dari pusat sampai beberapa cabangnya ada santri yang selama berada di pesantren dia masuk ke folder yang pertama anda pasti bertanya kayak gimana apa happy ini ini yang pertama bahagia banget di pesantren happy banget sampai saking bahagia gak mingkem mingkem orang ini happy banget dia mengatakan baik pichandra wallahi ustad saya bahagia saya bahagia saya bahagia tapi yang kedua yang anda khawatirkan atau masuk ke folder yang kedua sebelum saya tutup di santri tv ada di antara antum mudah-mudahan di omega jangan sampai ada di antara antum dia masuk generasi yang kedua biasa biasa aja santri baru jangan menjadi generasi santri yang biasa saja santri lama apalagi karena apa khawatirnya antum berada di pesantren dia cemas selama di pesantren dia gak bisa menikmati irama di pesantren akhirnya apa akhirnya dia lelah dia tak bisa mengikuti irama pesantren dan terakhirnya apa stress di pesantren amazing motivation malam hari ini one hour satu jam lebih kami bicara kita hancurkan blok mental kita ada satu slide yang antum gak bakal temukan di jam kuliah wahai para guru orang-orang berbondong-bondong masuk ke ballroom hanya untuk meng-capture satu gambar ini wahai para santri antum gak bakal temukan file setelahnya ini di dalam kelas apa itu kenapa kita gak bisa fokus di pesantren kita gak bisa menyelami pesantren dengan kafah ternyata ada satu penyebabnya ini dia wahai para pengurus yang akan kami briefing besok pagi ingin ke pengurusan antum well organizing jaga bagian otak ini wahai para guru yang kami bangga usah-usah yang kami banggakan biar kita menikmati metode mengajar kita di pesantren ini jaga prefrontal cortex wahai para orang tua yang sudah punya buah hati jauhi anak kita dari gadget yang terlalu berlebihan karena khawatir ada bagian otak yang rusak disini namanya adalah prefrontal cortex dibaca sama-sama apa ini tercantum satu kata dalam Al-Quran yang tercantum dalam surat Al-Alaq coba katakan sama-sama nasiatin kadibatin ulangin nasiatin kadibatin nasiatin dalam dunia psikologi artinya adalah cortex jika cortex rusak wahai santri baru wahai para pengurus yang akan kami brief besok pagi antup ingin organize well here jaga cortex wahai ayah bunda yang sudah punya buah hati kita jaga cortex anak kita wahai santri santri sampaikan kepada orang tuamu jauhi teriakan dalam rumah karena khawatir cortex semua akan rusak karena jika cortex rusak ini yang harus antung catat yang pertama catatnya biar antung gak perlu masuk ke berum jesece hanya untuk mencari selain ini yang pertama jika cortex rusak ini dia jawabannya sulit mengatur masa depan amazing motivation for your future people untuk masa depanmu luluh il dihadir biar cerah masa depan santri tapi ketika antung dipondok antung tidak santan wato antan terhadap yae wakil pengasuh direktur tidak saman wato antan terhadap guru jangan harap kau bisa mengatur masa depan karena cortex sudah mulai error disitu antung setengah setengah dipondok hey people cortexmu pasti setengah setengah antung hanya dua tahun dipondok habis itu hijrah antung ke pondok yang lain atau ke sekolah yang lain atau ke titik yang lain yang antung belum tentu bisa senyawa dengan mereka ingatlah cortex yang kedua catat baik-baik nah waktu kita sangat singkat belum hari ini jika cortex rusak antung bertanya apa happy apa cirinya kalau cortex itu rusak hey menurut ilmi cortex rusak cirinya satu kakak-kakak kelas lima empat enam yang akan kami brief besok pagi pengurus ini dia people dia suka murung andai kan ada santri baru sudah tujuh bulan kantung delapan bulan kantung hey you suka murung di asrama berarti pertanda orang itu cortex yang sudah mulai error murung aja gak ada happy-happynya yang lain olahraga dia diem aja yang lain diem dia olahraga error itu orang yang lain bahagia ikut kalau bahagia hari ini semua tertawa lepas tertawa dalam sekejap telah muhilang habis itu berinang air mata berjamaah satu frame malam hari ini biar cortex kita seimbang balance people berikutnya antum bertanya lagi ada ciri lain gak pak happy kalau cortex rusak dia gak peduli dengan lingkungan sekitar seharusnya kalau digontor ustaz kalau pagi ada jarius sobah sama disini setiap hari apa selasa jumat sama berarti selasa jumat lari pagi kata nurun ilmi ini semuanya ikutkan kalau antum gak peduli dengan nizom di pondok pertanda cortex mu error antum melawan arus irama di pondok cortex error berikutnya ini dia people putra dibaca wahid isani selasa cortex jika error menurut pakar psikolog dan dunia medis yang kami satu frame bersama pakar parenting hari itu cortex jika rusak bersikap tidak sopan tidak sopan dengan pengurus tidak sopan dengan anggota pengurus kalau cortex error dia arogan pengurus kalau cortex error dia gak kaulan lainan terhadap anggotanya dan gak sopan dengan sesama terakhir amazing motivation salah satu goalnya adalah jaga cortex biar kita menjadi insan yang kreatif berada di bumi nurun ilmi jadi kalau antum kurang kreatif antum gak sopan gak peduli dengan lingkungan sekitar alam nurun ilmi pertanda berarti cortex kita ada yang error karena cortex titipan dari Allah tercantum dalam Al-Quran satu katanya apa tadi nasiatin tadi batin nasiat adalah cortex dari bumi nurun ilmi daunan jam 14 saatnya kita hadirkan bahwa kita harus bisa menggandeng tangan harus kita meraih masa depan bersama alam daun aja 14 tetap tangan untuk kita semua malam hari ini pakiyai one hour itu yang bisa kami sampaikan semoga materi singkat ini berkenan untuk semua hari ini kami doakan dari jauh satri-santri semuanya sehat dawa mulafia semuanya santriwan santriwati sehat dan panjang umur menjadi kebanggaan di negeri ini terima kasih oke terima kasih terima kasih barokallahu fikum antum antum semua sehat dawa mulafia terkirim doa dari jauh dan sampaikan salam tazim kami untuk keluarga besar antum hadda min fadil robbil asil azim barokallahu fikum wa juzitun khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator silahkan masukur hukum sab terima kasih kepada Al-Ostrad Happy Jangan Hanya Mekin Ikom